Pemirsa Idrus Marham mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial. Ia mengaku ingin fokus menghadapi kasus hukum yang ikut menjerat dirinya. Meski telah tiga kali dimintai keterangan sebagai saksi, namun KPK belum mengumumkan secara resmi status Idrus Marham dalam kasus suap proyek PLTU Riau 1 yang sebelumnya telah menjerat Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Eni Saragi. Tidak hanya mundur dari jabatan Menteri Sosial, Idrus juga mundur dari kepengurusan Partai Golkar. Lalu sejauh mana peran Idrus dalam kasus suap PLTU Riau 1? Dan apa dampak politis dari langkah Idrus Marham ini? Prime Time Talk akan membahasnya bersama para narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio. Ada peneliti ICW Emerson Yunto, kemudian juga ada Bapak Sirajudin Abbas, pengamat politik yang juga direktur program SMRC, serta melalui sambungan telpon kita juga terhubung dengan Ketua DPP Partai Golkar, Pak Zainuddin Amali. Selamat malam Bang Emerson, Pak Sirajudin, dan juga kita siapa Pak Zainuddin? Selamat malam Pak Zainuddin. Selamat malam, selamat malam Mas Emerson dan Pak Sirajudin. Selamat malam Pak semuanya. Baik, sebelum kita mulai perbincangan kita ini, terlebih dulu pemirsa kita akan lihat bahwa Idrus Marham ini mengundurkan diri dari jabatan sebagai Menteri Sosial. Dan kini kita akan simak seperti apa pernyataannya. Nah, sehubungan dengan proses hukum yang saya jalani, ya terkait dengan kasus ini, Saragi dan Kocok, dan saya sudah menjalani pemeriksaan di KPK beberapa kali, dan oleh karena itu, isi surat saya, saya mohon izin kepada Bapak Presiden untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya tadi menyampaikan bahwa sebagai, ya sebagai apa namanya, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral saya, maka saya mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Menteri Sosial. Ya, baik, itu dia tadi pernyataan yang disampaikan oleh Idrus Marham tadi ketika mengundurkan diri dari jabatan sebagai Menteri Sosial. Baik, saya langsung ke Bang Emarusan Bang. Kalau kita lihat ini belum ada keterangan resmi sebenarnya dari KPK, tetapi kalau sebenarnya pernyataan yang lebih panjang dari Idrus Marham, dia mengatakan bahwa dia sudah menerima ada SPDP seperti itu, biasanya kalau sudah ada SPDP, kata dia sudah ada tersangkanya. Nah, itu dia. Jadi, dia kemudian mengundurkan diri sebagai bagian dari pertanggungjawaban moralnya. Ya, satu hal kita prihatin ya. Prihatin karena ini Menteri pertama di era Jokowi yang tersandungkan kasus korupsi. Menteri aktif gitu ya, kita sebagai tersangka. Dan walaupun ini bermasalah, jangan bermasalah kita memberikan apresiasi karena jarang sekali ketika sampai sebagai tersangka, seorang Menteri itu langsung mengundurkan diri. Beberapa biasanya nunggu diminta mengundurkan diri atau kemudian ada tindakan dari Presiden, baru Menterinya mengundurkan diri. Kan Menteri jadi tersangkan bukan kali ini saja. Di era Pak Jokowi juga ada beberapa Menteri aktif dan juga mantan-menteri yang diproses. Tapi biasanya di sebelum-sebelumnya, biasanya kan ada semacam drama, pembelaan, tapi tidak secepat Pak Idrus marham, yang belum ada pengumuman resminya, baru ada SPDP-nya, tapi sudah mengajukan pengunduran diri. Biasanya kan suka berlindung di bawah asas Praduga. Asas Praduga tidak bersalah, seperti itu. Saya nggak tahu apa yang dilakukan Pak Idrus ini sebenarnya memang karena dia punya etikat baik gitu ya, untuk dia mau serius menjadi proses hukum atau siang lain juga ingin melindungi nama baik Pak Jokowi. Karena ya sepanjang yang kita tahu memang tidak banyak gitu ya, lingkaran-lingkaran Jokowi yang tersandung dalam kasus korupsi, khususnya yang ditangani oleh KPK. Oke, kalau Pak Sirajudin ini melihatnya seperti apa? Ini terlepas dari segi politisnya seperti itu. Apakah ini memang mundur dipercaya bahwa ini pertabagian dari pertanggung jawab moralnya seperti itu? Atau memang tadi kalau disampaikan oleh Bang Emerson bahwa ini mungkin ingin melindungi Pak Jokowi sendiri atau bagaimana? Karena ini kan kalau kita kaitkan sekarang, ini sebentar lagi sudah mulai masuk ke tahun politik seperti itu. Ya betul, kita sudah ada di tahun politik. Dan ini akan dilihat bukan hanya Pak Jokowi, dia juga Partai Golkar. Jadi saya kira Pak Idrus ini kan salah satu elit penting di Partai Golkar. Sebelumnya Sekjen, terus sekarang juga menjadi salah satu saya kira penang jawab wilayah pemenangan juga. Jadi apapun yang nanti di perbincangan media, seandainya beliau tidak mengambil langkah yang lebih proaktif seperti hari ini, itu akan bisa merugikan baik kampanye Pak Jokowi, juga Partai Golkar. Karena Golkar kan sudah kadung terasosiasi dengan banyak dengan banyak kasus korupsi melibatkan anggota DPR sebelumnya. Sebelumnya sudah tuh, ini Saragi. Nah sekarang Idrus Marham. Jadi saya kira beban negatifnya akan lebih banyak ditanggung oleh Partai Golkar ketimbang Pak Jokowi. Oleh karena itu, saya kira yang dilakukan Idrus Marham saat ini, hari ini, itu semacam preemptive action, tindakan yang diambil lebih dulu, gitu, sebelum masalah ini menjadi konsumsi dan spekulasi media terlalu besar. Oke. Jadi dengan begitu maka dia ingin mempercepat prosesnya supaya dia lebih duluan sampai pada ujungnya. Kan ujungnya dia pasti dipaksa mundur juga. Tapi dramanya dia, yang dia hindari. Saya kira itu, Kita harus apresiasi. Terkait dengan, Saya kira bukan soal apresiasinya. Bukan soal. Saya tidak mengapresiasi apapun soal itu. Tapi saya kira, dia sudah menghitung dengan sangat hati-hati dampak dari kasus ini bagi Partai Golkar jika ini menjadi konsumsi media dan menjadi retorik kampanye dari pihak lain untuk Partai Golkar maupun untuk Pak Jokowi. Oke. Saya ke Pak Zainuddin. Ini kan tidak hanya sebenarnya mundur dari jabatan sebagai Menteri Sosial, Pak Zainuddin. Tetapi Pak Idrus Marham ini juga mundur dari kepengurusan Partai Golkar. Partai yang selama ini membesarkan namanya. Dan kita tahu bahwa Idrus Marham juga bukan kader yang baru di Golkar malah juga memegang posisi penting di Partai seperti itu. Lantas sebelumnya, sebelum mengajukan pengunduran diri, apakah sempat berkonsultasi dengan Partai atau bagaimana Pak Zainuddin? Ya, saya secara pribadi juga kaget ya karena sekarang ini saya sedang berada di Makassar ada acara KPU membaca berita tadi pagi bahwa Pak Idrus Marham menyampaikan pengunduran diri ke Pak Presiden dari Menteri Sosial beliau mundur kemudian kepada Ketua Umum Pak Erlangga dari kepengurusan Partai. Sama sekali tidak ada pembicaraan apa-apa. Beberapa hal yang lalu kami ada rapat dengan Ketua Umum itu hanya membahas persiapan untuk filek saja. Ketua Umum mengecek dapil-perdapil tentang caleg-caleg yang ditempatkan di situ dan sama sekali tidak menyinggung tentang apakah Pak Idrus akan mundur dan lain sebagainya. Sehingga kami dalam keperhatian ini juga ya kaget dan saya kira suatu hal yang wajar apa yang dilakukan oleh Pak Idrus daripada juga menjadi polemik yang akan jadi ramai nanti ya dipaksa-paksa baru mundur dan sebagainya saya kira saya menyampaikan bahwa hal yang diambil atau langkah yang dilakukan oleh Pak Idrus adalah langkah yang tepatlah beliau sudah menyampaikan pengunduran diri ke Presiden dan kemudian kepada Ketua Umum Partai. Kita berharap supaya ini bisa sederah selesai dan Pak Idrus dan keluarga tambah menghadapi ujian ini. Oke, kalau Bapak mengatakan ini adalah langkah yang tepat apakah memang pengunduran diri ini kalau tadi Pak Zainuddin mengatakan sudah kalkulasi yang sebenarnya cukup matang diperhitungkan ini memang sesuai dengan sosok ataupun karakter Idrus Marham seperti yang Pak Zainuddin mungkin tahu selama ini ketika bersama-sama di Partai Golkar. Ya, saya tidak tahu hitungan-hitungan apa tetapi kalau setidak saya melihat bahwa Pak Idrus ingin konsentrasi menghadapi persoalan yang belum hadapi ya sehingga tidak terbebani oleh pekerjaan sebagai Menteri maupun sebagai pengurus partai. Setelah saya sampaikan bahwa ini tepat disampaikan terlepas dari hitungan apa yang mendasari itu tetapi karakter Pak Idrus saya kira bagi orang yang bertanggung jawab selama ini yang kita kenal ya tidak larilah dari persoalan maka mungkin beliau ingin supaya lebih cepat proses ini dilakukan sehingga tidak menjadi beban untuk banyak orang dan beliau akan konsentrasi menghadapi itu. Saya kira itu saja tidak ada hitungan-hitungan apa gitu yang harus dilakukan karena tolong juga beliau sudah tahu sudah mendapatkan surat dan ada peningkatan dari penyelidikan ke penyelidikan kan kita sudah tahu ujungnya itu status seseorang itu apa nah langkah yang dilakukan oleh Pak Idrus ini menurut saya itu sudah sudah tepat lah. Oke Pak Asir Ojeni kalau langkah yang tepat apakah kemudian setelah melakukan langkah ini memang bisa tidak akan membawa efek yang lebih jauh lagi lebih buruk mungkin seperti itu bagi Partai Golkar terutama juga bagi pemerintahan Jokowi. Saya kira ya ini tergantung sejauh mana publik memperbincangkan ini dan menjadikan masalah yang dihadapi Pak Idrus Marham dan Eni Saragi dan juga pengusaha ini sebagai alat kampanye dan ini saya kira akan akan sangat apa namanya tepat kalau misalnya lawan politiknya menggunakan ini sebagai peluru untuk menyerang Partai Golkar dan saya kira tepat kalau mereka menggunakan itu dan akan punya dampak yang cukup besar oleh karena itu apa yang dilakukan Idrus Marham kenapa saya sebut preemptive action dia berusaha menghindari sebisa yang bisa sebisa mungkin dijadikannya kasus dia sebagai alat serangan politik dan dengan cara itu maka dia akan mempercepat kasus ini masuk ke wilayah yang dingin karena orang memperbincangkan atau mendesak dia tidak ada sekarang dia sudah secara sukarela mundur dari jabatan menteri dan jabatan di partai itu juga saya kira dia lakukan untuk tujuan mempercepat cooling down kasus ini dengan demikian dia akan lebih banyak bekerja di bawah radar media dalam penyelesaian proses hukumnya jadi tidak akan merembet kemana-mana dengan kata lain harapannya seperti itu tapi tergantung apakah lawan politiknya menggunakan ini atau tidak tetapi yang sebenarnya ingin menarik dilihat juga adalah ketika Idrus Marham mengatakan bahwa saya mundur saya ingin fokus menyelesaikan ini berarti dengan kata lain kalau kemarin kita lihat ketika Enisa Ragi tertangkap tangan di rumah di depan rumah Idrus Marham Raya OTT KPK di situ sebenarnya ini sudah mengindikasikan sejak awal bahwa Idrus Marham ini terlibat di situ kalau dilihat dari proses penangkapan pemeriksaan dua kali dan kemudian durasi lebih dari enam jam bahkan sembilan jam untuk pemeriksaan seorang Idrus potensi tersangkanya itu di atas lima puluh persen jadi kemungkinan-kemungkinan Idrus Marham sebagai tersangka di kasus PLTU Riau ini besar sekali waktu itu proyeksi kita begitu dan kemudian kan kalau saya membaca seperti Pak Sirajudin nampaknya Pak Idrus Marham belajar dari pengalaman Setia Novanto ketika kasus Setia Novanto itu ditawa sebagai tersangka dan dia tidak mau mundurkan diri sebagai ketua umum itu kan tekanan terhadap Partai Golkar begitu besar citra Golkar di mata publik juga cukup rendah belum lagi kalau dikaitkan dengan misalnya dukungan Partai Golkar terhadap Jokowi nah di kasus ini menarik adalah begini Idrus Marham coba menekan tekanan-tekanan itu kepada Golkar sendiri dan kepada pemerintah Presiden Jokowi atau jangan-jangan Idrus Marham juga sebenarnya mendapat tekanan saya enggak tahu apakah ada tekanan dia politisi senior dan pasti juga politisi yang ulung dia bisa melihat ini kemudian juga membaca kalaupun di proses secara hukum kan tadi kan rame hanya di tahap-tahap awal penetapan tersangka bahkan dia lebih maju sebelum KPK resmi dia sudah mengajukan pengundurkan diri dan kalau misalnya ini akan kondisi akan berbeda ketika KPK mengumumkan secara resmi Idrus Marham sebagai tersangka dan kemudian ada jeda misalnya Idrus Marham untuk mengundurkan diri 1, 2, 3, dan bahkan seminggu publik akan mengatakan bahwa Jokowi melindungi Idrus Marham dan itu pastinya akan jadi tone yang negatif buat pemerintah ada isu intervensi kemudian Jokowi melindungi nah ini yang saya membacanya ya mungkin Pak Idrus Marham menghitung soal apa namanya elektabilitas gitu ya untuk pemilu 2019 tapi di luar itu kita gak tahu apakah memang murni dia ingin konsentrasi di proses hukumnya atau punya kepentingan politis yang lain saya kira dia mengambil dua pilihan itu nah saya langsungkan pertanyaan saya Pak mungkin gak sih Pak kalau tadi Pak Zainuddin kan mengatakan secara pribadi Bapak juga kaget ketika mendengar atau membaca berita mengenai pengunduran diri dari Idrus Marham ini tetapi bukan tidak mungkin sebenarnya juga mungkin teman-teman di Golkar ataupun juga dari partai sendiri ada tekanan terhadap Idrus Marham untuk segera mengundurkan diri saya kira tidak ada ya tidak ada bahkan kita membahas pun tidak ketua umum ini mengundang kami secara bergiliran kebetulan giliran saya itu hari Selasa kemudian pimpinan-pimpinan yang lain sampai semalam itu masih ada dan sama sekali tidak ada membahas itu oke tidak ada membahas itu dan apalagi memberikan tekanan kepada Pak Idrus untuk munur kan kita juga mengetahui statusnya kita ini tahu perkembangan dari kasus itu dari media nah Pak Idrus sendiri kan sibuk dengan pekerjaan beliau sebagai mensos melihat terakhir-terakhir di Lombok dan lain sebagainya sehingga komunikasi dan kita juga tidak ada sehingga langkah itulah saya sampaikan kenapa saya pribadi kaget pada saat di Makassar saya baca berita waduh Pak Idrus mundur oke baru saya tanya teman-teman ini apa dan disampaikan bahwa ini segera ada penggantian siang nanti jadi namanya baru semua baru pertama kali mendengar terus kemudian langsung diterima pengunduran dirinya dan nama pengganti pun langsung sudah langsung disiapkan seperti itu Pak Zainuddin ya saya kira komunikasi antara pimpinan partai ya Pak Erlangga walaupun kita tahu aturatnya bahwa itu adalah hak terogati presidennya untuk pengangkatan dan penggantian anggota kabinet tetapi karena Pak Idrus sebelumnya berasal dari partai Golkar pasti Bapak Presiden berkomunikasi dengan pimpinan partai kalau hal ini dengan Pak Erlangga oke nah itu terjadi komunikasi itu kami tidak mengikuti karena waktunya begitu cepat Pak Idrus mengundurkan pagi tadi kemudian siang langsung ada pasti sudah ada pembicaraan-pembicaraan antara pihak istana dengan Ketua Umum itu sesuatu yang wajar aja menurut saya sih baik kita nanti akan lanjutkan lagi perbincangan kita ini di segmen berikutnya pemirsa jalan kemana-mana kami akan segera kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih